ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya makmati hari ini pada video kali ini kita membuat sebuah kolam kolam ikan yang rancananya akan dibuat di depan rumah bisa kalian lihat bahwa disini halamannya masih kosong dan sekarang sedang diukur oleh teman saya yang ahli dalam bangun-membangun bangun rumah kolam lain sebagainya sedang diukur berapa panjang dan lebarnya untuk kolam tersebut agar terlihat indah biar bentuknya ada yang berbeda itu lebih ada miringnya nanti kita akan lihat di sini teman saya sudah mengukur ya panjangnya kemudian kenapa itu ada bulet warna itu namanya sepiteng jadi kita coba bagaimana membuat kolam ya walaupun bawahnya ada sepiteng jadi tidak panjang tapi nanti ada bentuk ya bentuk yang berbeda agar terlihat dari samping depan ya upur atas dan ini juga sedang diukur tingginya tadinya saya minta tingginya tingginya hampir sementer setengah tapi terlalu dalam ya tadinya kita buat sekitar 1 meter untuk tingginya dibawahnya dibuat seperti tempat untuk menyimpan barang atau bakat ikan ya nah di sini mulai terlihat bentuk ya bentuk kolam tersebut jadi depannya itu dibuat miring ya biar terlihat dari samping ya di sana ada chamber ya tempat penyaringan air dibagi tiga tempat ya kemudian nanti juga akan di buat sedikit waterfall ya untuk air terjun nah itu bawahnya nanti dibuat untuk tempat ke barang ke barang nah di sini sudah terlihat ya sudah dipasar kaca di sini hampir selesai ya nah jadi bentuk seperti ini ya unik ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman yang akan membuat kolam tetapi bentuknya atau halamannya sedikit tapi bisa dibuat dengan menarik dan unik seperti kolam yang seperti ini bagaimana hasilnya nanti cek di video selanjutnya cek di video selanjutnya cek di video selanjutnya